Halo geng, selamat datang di pembahasan seputar Tokyo Revenger. Gimana kabar kalian? Masih sehat walafiat kah? Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Di video kali ini, gue akan menceritakan kapter terbaru dari Tokyo Revenger, yaitu Kapter 257, yang dimana kita akan kembali melihat Izana melalui delusi dari Kakuchou, yang sepertinya akan segera menyusul Izana. Pengorbanan Kakuchou kali ini adalah pengorbanan yang sangat berjasa, karena Kakuchou telah menyelamatkan banyak nyawa, dan lagi-lagi MC kita tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ada lagi nyawa yang harus dikorbankan. Tapi kenapa harus Kakuchou gitu ya kan? Ini lama-lama Kenwapui bakal niru Bang Hajime kayaknya, karena udah ngilangin banyak char favorit apalagi di R3 Dewa ini. Performa Kakuchou di R3 Dewa kali ini menurut gue sangat menurun drastis, yang dimana di R Tenjiku sebelumnya, kita melihat sosok Kakuchou sebagai seorang monster, bahkan mampu menahan senjata tajam dengan tangan kosong. Namun, di R kali ini, selain imbang bertarung dengan Takemichi, Kakuchou bahkan kalang kabut menghadapi Sanzu. Sebelum gue mulai menceritakan kapter terbaru ini dengan gaya basa gue sendiri, gue gak pernah bosan-bosan ngingatin, kalau ini adalah konten spoiler, yang di beberapa seri semangatnya belum dianimasikan. Oke geng, seperti biasa, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gasken. Pertama-tama gue mau minta maaf, kalau kedengeran suara hujan ya guys ya, karena di tempat gue lagi turun hujan. Haduh. Oke, langsung saja kita mulai. Judul kapter 257 kali ini adalah Titik Kritis. Pada awal panel manga, kita akan melihat kalau kereta belum juga berhenti, dan akan segera menabrak semua orang yang ada di tempat pertempuran. Kemudian, Kakuchou pun mulai khawatir, dan mengingatkan Takemichi dengan kecepatan kereta yang semakin kencang. Takemichi, dengan kecepatan ini, kita akan tergelincir di persimpangan itu, ucap Kakuchou mencoba mengingatkan Takemichi. Diselah-selah kepanikan, Takemichi pun disitu masih kebingungan dengan mekanisme kereta tersebut, yang dimana Takemichi merasa kesulitan menemukan tuas dari rem kereta. Jika kereta ini keluar dari jalur, maka ini adalah akhir dari semuanya. Dan akan terjadi tabrakan yang menyebabkan semua orang tewas, ucap Takemichi yang teringat dengan vision sebelumnya. Di lain sisi, si belai gede Sanzu yang masih hidup, nyengir cengengesan, sambil berkata kalau mereka semua sudah terlambat, karena kereta tersebut tidak akan berhenti dengan cepat. Merasa kesal dengan mekanisme kereta tersebut, Takemichi pun seperti kehilangan akal dan juga kesal hingga membuat Takemichi memohon agar kereta tersebut segera berhenti. Bukannya tambah pelan, kereta tersebut malah semakin kencang, yang dimana disitu Takemichi masih merasa kesal karena belum menemukan tuas dari rem kereta. Kemudian, Takemichi pun mencoba meminta bantuan Kakucho untuk menghentikan kecepatan kereta tersebut. Namun, ketika Takemichi menoleh ke arah belakang, Takemichi pun mendapati kalau Kakucho sudah terbaring lemas, karena sudah kehilangan banyak darah. Kemudian, Takemichi pun baru menyadari kalau bekas luka yang disebabkan Sanzu sebelumnya ternyata cukup dalam, sehingga membuat Kakucho kehilangan banyak darah. Takemichi pun disitu mencoba menyampingkan Kakucho terlebih dahulu, dikarenakan akan ada banyak nyawa yang melayang jika Takemichi tidak sempat memerhentikan kereta tersebut. Layaknya orang kehilangan harapan, Takemichi pun disitu hanya bisa berteriak agar semua orang menyingkir dari tempat lokasi. Kemudian, dari arah belakang Takemichi, Kakucho pun kembali sadar dan meminta Takemichi untuk segera meninggalkan kereta. Dikarenakan, jika Takemichi tetap berada di dalam kereta, maka sudah sangat dipastikan Takemichi juga akan ikut tewas dalam kecelakaan ini. Di setelah-setelah kepanikan, Takemichi pun menghiraukan ucapan Kakucho dan malah menyuruh Kakucho untuk segera meninggalkan kereta ini, yang dimana kemudian, Takemichi pun akhirnya menemukan tuas rem dari kereta tersebut. Di tempat lokasi pertarungan, orang-orang di sana pun kemudian menyadari kalau ada sebuah kereta yang melaju kencang ke arah mereka. Kembali ke sisi Takemichi, Takemichi yang saat itu sedang mati-matian untuk menghentikan kereta, mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik tuas rem tersebut, yang dimana Kakucho pun yang menyaksikan itu pun berkata dalam hatinya, Takemichi, kamu menempatkan orang lain sebelum dirimu sendiri. Sih, aku iri padamu teman, ucap Kakucho dalam hati sambil meneteskan air mata. Kemudian, Kakucho pun bangkit dari kondisi kritisnya dan menyuruh Takemichi untuk segera menyingkir, yang dimana Kakucho berniat untuk menghentikan kereta tersebut, namun ketika Takemichi berkata akan melakukannya bersama-sama, Kakucho pun tanpa sepatah kata langsung menarik kerah baju Takemichi, dan Kakucho pun berkata, bahkan dia adalah salah satu dari kita, ucap Kakucho sambil melempar Takemichi keluar dari kereta. Sambil tersenyum, Kakucho pun berjanji akan menendang bokong Sanzu untuk Takemichi. Kemudian, Takemichi yang saat itu terlempar dari kereta api, masih tidak terima kalau Kakucho akan mengorbankan nyawanya demi menghentikan kereta tersebut. Di saat Takemichi terbaring karena terlempar dari kereta, Kakucho yang saat itu sedang berada di kereta berkata, Aku tidak ingin kematianku sia-sia begitu saja. Maka dari itu, aku pasti akan menghentikan ini, ucap Kakucho, yang di mana kereta tersebut tetap tidak berhenti sedikit pun. Kakucho yang menyaksikan kereta yang melaju kencang ke arah mereka, kemudian merasa panik, dan mencoba melarikan diri dari tempat tersebut, yang di mana, Mitsuya yang saat itu mulai sadar, masih kebingungan dengan sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Kembali ke dalam kereta, Kakucho pun kemudian menyadari, kalau usahanya tersebut sia-sia, dan Kakucho pun seketika merasa panik, karena kereta tersebut tetap melaju kencang. Di saat merasa putus harapan, Kakucho pun mendengar anting khas milik Izana, yang di mana, delusi Izana pun kemudian muncul di belakang Kakucho. Anjir, akhirnya kita melihat Izana lagi cuy, ya meskipun cuma delusi sih, tapi sumpah gue paling suka sama Izana, karena menurut gue, Izana adalah vilain paling badas ya guys, sepanjang cerita Tokyo Revenger. Kembali ke cerita, Izana pun disitu berkata ke arah Kakucho, Kakucho, kau masih sembrono seperti biasanya, nah itulah yang membuatmu menjadi seperti ini. Delusi dari Izana pun kemudian, menggenggam tangan Kakucho, yang sedang menarik tuas rem, dan Izana pun disitu berkata, aku akan membantumu keluar Kakucho, ucap Izana, yang saat itu mencoba meyakinkan Kakucho. Dan kemudian, berkat dorongan delusi dari Izana sebelumnya, kereta tersebut pun mulai melambat, yang di mana membuat Sanzu dan Takemichi kaget dengan keajaiban tersebut. Kakucho kemudian berhasil menghentikan kereta tersebut, sebelum akhirnya menabrak seluruh orang, yang sedang berada di lokasi pertempuran. Melihat keajaiban tersebut, Sanzu pun seperti tidak percaya, dan Takemichi pun seketika tersenyum, karena Kakucho berhasil menghentikan kereta tersebut. Kemudian, Takemichi pun berlari kencang menuju gerbong Kakucho, dan berteriak kalau ini seperti keajaiban. Kau luar biasa Kakucho, ucap Takemichi sambil berlari, yang di mana ketika Takemichi sampai, senyumannya pun berubah menjadi kesedihan, karena Kakucho saat itu sudah tewas di gerbong tersebut. Dan akhir panel manga pun ditutup dengan kematian Kakucho, yang telah berkorban demi menyelamatkan semua orang. Sungguh kematian yang epik dari Kakucho itu, dan menurut gua, meskipun Kakucho tewas, setidaknya kematian dari Kakucho tidak instan, dan juga tidak sedikit konyol seperti abang Dora Ken. Terus, apa langkah Takemichi selanjutnya? Mengingat si Black Gede Sanzu masih hidup, ditambah orang-orang yang berada di lapangan tidak tahu dengan masalah yang sebenarnya. Yang gua takutin disini adalah, orang-orang mengira kalau kematian Kakucho disebabkan oleh Takemichi, karena sepengetahuan mereka, Kakucho sebelumnya bertarung dengan Takemichi, dan mereka sama sekali tidak mengetahui, tentang masalah apa yang sebenarnya terjadi. Yah, kalau itu kita tunggu aja kelanjutannya ya geng. Yang jelas disini, berkat usaha Takemichi dan Kakucho sebelumnya, mereka pun berhasil menyelamatkan banyak nyawa, termasuk petinggi dari Tokyo Manji. Oke geng, mungkin sampai disini dulu pembahasan kita kali ini, maaf jika ada salah translate atau pengucapan, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di next pembahasan selanjutnya, Siyu Arigatona Ikuzo Hora Maaf kalau berisik ya guys ya, soalnya emang serang turun hujan gitu ya kan, kesel juga, nggak bisa gue nungguin cowo, nggak ini, nggak reda-reda hujannya, aduh.